Intro Sampurasun Parwargi, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Satgas Saberpungli menyelenggarakan acara sosialisasi Peraturan Presiden RI No. 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saberpungli yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Santika Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Torgongkaler, Kabupaten Garut, Jumat 18 Februari 2022 Asisten Daerah 1 Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Masyarakat Suherman mengatakan pihaknya mengapresiasi serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena Kabupaten Garut telah ditunjuk sebagai tempat penyelenggaraan salah satu acara yang sangat mulia dimana kita ini adalah dalam rangka sosialisasi Satgas Saberpungli yang hari ini menjadi satu atmosmir yang diperlukan oleh seluruh insan yang ada di Kabupaten Garut Suherman memaparkan, tak hanya bagi para pegawai yang berada di kantor akan tetapi seluruh masyarakat perlu memahami terhadap peraturan Pungutan Liar yang sudah marak terjadi di berbagai lapisan masyarakat Sementara itu, Ketua Pelaksana Acara Sosialisasi Yusuf Supriyadi menyampaikan pihaknya dari tahun ke tahun terus memperjuangkan keadilan untuk memberantas perilaku Pungli sehingga menghasilkan Perpres 87 tahun 2016 yang berisi mulai dari definisi sampai pembendukan Satgas Saberpungli Artinya kita selaku bagian daripada warga negara yang kita tahu pejuang kita dulu juga berdarah-darah ratusan tahun memperjuangkan untuk Indonesia Merdeka tapi saat ini kita sebagai orang yang menikmati lalu membuat negara ini terburuk hanya gara-gara perilaku kita rasanya kok gak adil gitu kan, gak baik sebagai generasi benar Ia berharap pemerintah pusat dapat membuat target serta program melalui langkah digitalisasi dengan menggunakan sistem pembayaran secara online yang dapat mengurangi penggunaan uang tunai sehingga tidak terdapat celah terhadap perilaku Pungli Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!